hai 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 tuh hello subis kembali lagi dan aku ilham di channel ini dan ya di video kali ini temen-temen aku bakalan melanjutkan lagi untuk memainkan Minecraft Pocket Edition lagi teman-teman ya nah di video kali ini guys aku nggak bakalan melanjutkan survival nya dulu teman-teman karena ya masih ngeleng ngeleng gitu nah jadi disini aku bakal ngasih tahu beberapa trik kalian agar Minecraft kalian itu enggak ngeleng Indonesia dan ini berlaku buat versi 1.17.2 bisa ini versi terbaru teman-teman Oke langsung aja untuk caranya kalian pakai yang namanya tekstur kalian download aja ini teksturnya temen-temen linknya ada deskripsi kemudian langsung aja kalian masuk ke global resource pack kemudian nah kalian nyalain atau pasang aja nih tekstur ini temen-temen linknya udah aku sediain di deskripsi bisa ya yang pertama yaitu ada no particle nah jadi ini berfungsi biar nggak ada partikelnya lah gitu guys ya karena partikel itu bisa bikin nge-lag cuy nah bisa bikin nge-lag HP kita cuy dan kemudian disini ada render distance limiter nah jadi render distance yang biasanya kan kalian nah disini kalian bisa lihat disini mentoknya cuma 6 chang doang ya guys ya ya kalian bisa lihat disini cuma 6 chang tapi kalau kalian pakai yang ini tekstur ini kalian bisa merubahnya menjadi 2 chang langsung bisa caranya gimana caranya kalian klik aja yang roda gigi ini temen-temen atau roda pengaturan kemudian kalian tinggal ya geser-geser aja disini kalian tentuin render distance nya berapa gitu bisa nah disini ada dua juga besi 24 itu ada cuy ini kayak di java bisa keren banget sih dan ini udah aku tes dan ternyata itu workers oke ya sudah begini kita silang dan kita bakal coba nggak di word ya bisa kita bakal coba apakah ngelot apa enggak cuy oke let's go nah oke guys kalian bisa lihat disini udah render distance nya kecil banget ya guys ya Nah jadi ini tandanya kalau ehm teksturnya itu berhasil guys ya ini tekstur render distance limiter gitu Wah sumpah sih guys ya ya ini keren banget sebelumnya ini aku ngelak ngelak ya kalau sambil nge-record tapi sekarang udah enggak cuy ya dan kita coba lihat kesini nih tuh besi ya ini lancar-lancar aja lo ya lancar guys ya Oh my god dan kalau kalian masih merasa ngelak em kalian bisa matiin aja untuk fansi grafiknya guys ya ini fansi grafiknya kita pergi ke menu setting kemudian kalian geser ke bagian video dan ya ini juga kalian harus matiin ya guys ya screen animation nya kemudian kamera set eh ya kalian matiin aja yang mempengaruhi di war kalian gitu ya kalian matiin aja seperti screen animation kemudian via bobing kemudian yang ini ya kita matiin semua temen-temen fansi grafiknya juga dan ya sudah habis ya video sudah ya sudah kalian coba aja guys jadi hasilnya seperti ini temen-temen ya Oh my god oke keren sih keren-keren nah kalau saya lihat nih kalau 6 kan gede banget ya pastinya tapi ini enggak cuy ini tandanya render distance nya udah berhasil di minimalisir guys Oh my god Oke sekarang kita bakal coba tes ke server ya ini aku belum pernah main server sih ya jarang aja gitu kadang-kadang oke temen-temen disini aku sudah masuk ke server eh nether games temen-temen dan ya kalau bisa lihat nih ini ngelag karena sambil record ya sama player nya juga banyak temen-temen jadi itu bisa mempengaruhi lag ya dan ini sayangnya nggak ada fitur sempunyiin ini hide player gitu kayak di vanities kayak enggak ada temen-temen ya oke jadi sini dulu untuk video kali ini agisnya jadi tadi sudah eh kita buktikan kalau teksturnya itu bener-bener bonus ya walaupun aku nggak nyakin berwarsku ya karena aku kalah kesian loh temen-temen ya udah lagi guys ya sampai sini dulu untuk video kali ini jangan lupa nge-like semuanya dan jangan lupa untuk share comment dan juga subscribe ya sampai jumpa lagi di next video guys bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati